Intro Hai Timika Channel, apa kabar? Kali ini kita akan mengajak sahabat TC untuk melihat tim sepak bola putri yang sudah banyak memenangkan turnamen Sahabat TC Ya, tim ini namanya Tim Sali FC Yuk kita cari tahu tentang Tim Sali FC Sahabat TC Tim Sali FC awalnya dibentuk dari mahasiswa yang berstudy di kota Yogyakarta dan terbentuknya satu tim ini dimulai pada pertengahan tahun 2009-2010 Sahabat TC Oficial Sali FC Timika, Irma Sieb, dan keeper Sali FC Timika Clara Kemong menjelaskan Setelah selesai kuliah, mereka kembali ke Timika dan mulai rangkul adik-adik yang di Timika untuk membentuk Sali FC Timika Sali FC Timika mulai eksis di tahun 2012 dan sampai saat ini tim putri Sali FC tetap giat berlatih Saya Irma, ini teman saya Clara Kebetulan kami sebagian dari pendiri Sali yang bisa menyampaikan sedikit tentang bagaimana terbentuknya Sali Sali itu, saya jelaskan dulu ya maksudnya iya ya mas kira-kira Sali itu maksudnya Sali itu apa ya? Sali itu sebenarnya bahasa dari daerah Kabupaten Pegundungan Tengah sebenarnya dari Pegundungan Tengah itu bahasanya sudah masing-masing arti daripada Sali kalau dari Paniyai mungkin mereka menggunakan bahasanya Moge kalau dari Pegundungan Tengah, Widaya Lapago kita menggunakan bahasanya tuh Sali itu yang digunakan adalah perempuan seperti begitu jadi kenapa kita bentuk tim ini dinamakan Sali supaya tim ini bisa menjadi komunitas satu tempat kumpul setemua yang merasa diri bahwa dia itu perempuan gunung jadi tidak-tidak berdasarkan cukup mana saja sih sebenarnya senangkan terbentuknya sendiri Sali itu kita bentuk tahun 2009 pertengahan 2009-2010 itu kita bentuk itu pertama kali kita bentuk di Yogyakarta kebetulan kita saat itu seraku mahasiswa yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya dalam organisasi Sali kita rangkul teman-teman tempat di Yuban iya beberapa pagi Yuban yang ada di situ kita bentuk komunitas Sali SP setelah selesai kuliah kami kembalikan masing-masing ke daerah kami masing-masing kami yang ke Pimika mulai bentuk Sali di Pimika kebetulan karena kami sampai di Pimika itu 2012 kami bentuk kumpul-kumpul dulu nih kumpul-kumpul anak-anak rangkul adik-adik kami bentuk resminya itu tahun 2013 hingga hari ini Sali ada di sini event-event besar tentunya yang dilakukan oleh Galenita Kabupaten Mimika dimana itu melibatkan semua tim-tim putri yang ada di Kabupaten Mimika kalau untuk event-event lainnya hampir semua yang dilakukan di Kabupaten Mimika Sali pasti terlibat jadi untuk mempertahankan satu tim itu untuk tetap eksiskan harus ya sering-sering latihan kan dengan sering latihan kita berkumpul kemudian terus terlibat di semua event yang dilakukan di Kabupaten Mimika latihannya ya seperti biasa selain latihan biasanya kita sparing-sparing dengan tim-tim putri yang lain yang ada di sini supaya tidak istilahnya tidak vakum begitu tetap aktif di lapangan kalau setiap event putri Sali sebenarnya banyak ya teman bahkan kita biasa kadang 3 grup atau 2 grup cukup banyak juga penanya kalau kendala sejauh ini kalau untuk putri Sali kita ini kan kebanyakan adik-adik ini sekolah banyak tahun pasti ada yang pergi kuliah nah itu pemain kami pasti berkurang sedangkan kami yang tetap bertahan ya kami-tami yang statusnya sudah bekerja kayak saya teman dan ada beberapa teman yang lain biasanya kami ambil di jam-jam libur luar jam kerja, jam libur karena sebagian pemain putri Sali itu anak sekolah dan yang lain orang kerja seperti begitu mas ada posisi posisi dalam waktu itu adalah? ya kalau untuk teknik pengaturan di dalam lapangan untuk penyerang, untuk yang bertahan di belakang bahkan untuk yang kiterinya biasanya pada saat pelatihan sudah mulai nonjol sudah mulai kelihatan jadi karena kebetulan kami ini tidak ada pelatihnya dan kami bisa mengambil bagian dimana saja kalau saya melihat, oh kayaknya yang ini bagus nih dia bisa untuk main di belakang kalau kayaknya yang ini bagus main depan untuk orang depan sendiri itu harus harus punya apa namanya? mental-mental-mental goal kalau dia main depan tapi tidak pernah kasih goal ya percuma toh seperti begitu mas ya kalau untuk sponsor kalau untuk dari pemerintah kabupaten kita sendiri sepertinya sampai saat ini belum tapi mudah-mudahan ada sedangkan yang selama ini sudah sampai 3-4 kali sekarang di YP Marka terus YP Marka ya YP Marka sudah bukan kami 3 kali sedangkan di YP Marka sendiri sudah 1 kali jadi total sudah 4 kali karena sebenarnya YP Marka kan bagian dari YP Marka juga hanya perubahan nama saja harapannya ini menjadi perhatian juga untuk teman-teman pengurus di ASKAP, di IKONI Kabupaten Minika dan Radias Porah Hina Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minika supaya mungkin bisa main-main ke lapangan, buat pendataan karena sebenarnya banyak tim-tim putri yang ada cuman mereka kewalahan dengan dana untuk ya tau lah untuk pakai lapangan putri di Kabupaten Minika ini 1 jam 200 ribu dan itu lumayan berat kalau buat adik-adik mereka yang sebagian besar tidak kerja mungkin itu bisa menjadi perhatian khusus untuk teman-teman yang ada di posisi-posisi yang tadi sudah saya sebutkan bisa membantu juga adik-adik kami juga yang ada di YP Marka pasti akan melihat hal itu untuk sementara belum ada sementara jadi kita biasanya kumpul-kumpul di rumahnya senior senior ya seperti saya dan beberapa teman-teman lain sudah tahu kan tentang tim sepak bola putri sali FC Timika sahabat TC nantikan video terbaru juga di Timika Channel dan jangan lupa di subscribe and like karena itu gratis oke sampai jumpa di video berikutnya amulungu nimawitimi Intro 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 Intro